Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti apa mari kita lihat Ini yang gunung yang disujikan yang tertulis di beberapa prasasti Salah satunya adalah Pasar di Cungkrang yang menyebutkan gunung ini adalah Gunung Pawitra Dan disitu disebutnya banyak-banyak candi Dan kebanyakan era disini itu yang menempati tempat ini itu di era Pusindok Jadi sangat tua sekali ya karena Mataram kuno abad ke-10 Seperti itulah Terus disini terbukti ya Bahwa tanah-tanah disini itu bekas banyak remekan geraba-geraba Mungkin zaman dulu disini itu tempat pemukiman kuno Ya Allah begitu gaganya Gunung Pawitra Ada puluhan situs disini Dan saya sangat tertarik disini ya Ini adalah candi wayang Karena ada relip-relip terjejer seperti wayang Seperti ini Saya intip dari sini Nah dinamakan candi wayang karena ini ya Ada relip-relipnya seperti wayang Seperti itu Nah ini adalah gunung Jadi kita ini berdiapit ya Di lembah Antara gunung gajah mungkur Dan gunung Pawitra atau gunung penanggungan Nah ini ya Nah ini berada di lembah Dan uniknya Disini banyak remekan Geraba seperti ini Unik ya disini ya Atau mungkin zaman dulu ada pemukiman kuno Nah Seperti ini Banyak sekali Geraba-geraba tipis-tipis Seperti ini ya Berbagai warna-warni Terus ini juga Seperti apa ini ya Terus ada batu-batu unik Warnanya keemasan Nah ini warnanya kuning keemasan Karena ini bekas hujan Jadi bekas hujan itu Banyak yang terlihat Ini kalau enggak hujan Enggak terlihat ya Orang makan geraba Seperti ini Tidak akan terlihat Mungkin ini kalau bawa alat Metal detector Bisa mendeteksi logang Nah ini Tapi itu paku Ada ini ya Logam ini Logam kecil Loh terus ini Apa ini ya Kekas Kayak batu ake ini Tapi geraba ternyata Keramik Ini kalau dikasih itu Apa namanya Yang metal detector itu Pasti amuni terus Soalnya banyak pakunya Ini mungkin zaman dulu ada Diberi rumah-rumahan Atau apa Karena banyak paku Tapi kalau geraba-gerabanya ini Adalah geraba-geraba Kuno Unik sekali Ini juga ada batu Unik Ada batu Unik Nah ini Oh ini Kayak Nah ini Ya Apa ya Plastik Oh ini Seperti kayak cincin Sepertinya ini cincin Derek Enak Cincin Hei Tak judulnya cincin Duh Duto Cincin Asli kuno kok Tak tiram mau ini Plastik Tiba-tiba cincin Tidak ada Tidak ada Loh Cincin Cincin kuno Cincin kuno Asli temen ini Temen Tandanya 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 Oh apa ya Dibalikan Nanti kembalikan Tandanya Tandanya Sekarang Sekarang Tandanya Tandanya Oh ini Wah Ini Dari Wah Tandanya Kayak jaman Kumi Ini Apa ya Surya Majapahit Kayak Surya Majapahit Tapi apa ini Motif ya Hmm Kayak Surya Majapahit kuno benda-benda kuno soalnya apa? warna ini iya warna tapi kayak duduk emas ya? bukan pasti biasa perunggu mungkin perunggu biasa ya tangannya membuat gauh bodi tangannya sama dulu berarti tangannya membuat gauh bodi ya? jempolan ini jempol perang itu jika kita sudah ditambah bingung iya ini ini agak ini ya ini kita baliknya sih ya soalnya anu gak ini biasa itu kadang anu hilang paling gak kena kena iku lho apa? tuh oke ini mah ukayaknya nah sudah saya kembalikan ya Allah jadi kalau sering ya kita ke tempat-tempat seperti ini itu banyak ditemukan benda-benda kuno seperti ini itu sering sekali ya duit itu juga banyak uang-uang kuno tapi karena tujuan kita bukan mencari harta karun jadi ya kita tidak usah mengambil yang bukan hak kita tujuan kita kan hanya melestarikan saja ya seperti itulah jadi ya banyak sekali penemuan biasanya di bekas pemukiman kuno itu ada kadang ada pusaka ada apa seperti itu ya kita akan lanjut naik lagi ke gunung sana di sana ada ada candi tebing sana terima kasih terima kasih